Assalamualaikum, selamat datang di channel saya lagi Sebelum nonton lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya Agar channel saya semakin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru dan terupdate Dan jangan lupa follow juga Instagram Lapa Bucahyo Follow juga Facebook Lapa Bucahyo Dan follow juga Sopi Lapa Bucahyo ya Terima kasih Nah teman-teman, kali ini saya mau infokan tutorial terupdate ya teman-teman ya Nah disini tuh ada fitur terbaru dari Sopi Food Jadi kita sebagai merchant Sopi Food bisa melihat penilaian dari pelanggan kita ya teman-teman ya Disimak terus ya tutorialnya, jangan di skip ya agar tidak gagal paham Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Sopi Lalu muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik di menu Sopi Food Nah jangan lupa nyalakan GPS-nya ya teman-teman Agar bisa menentukan tempat teman-teman sekarang Nah lalu muncul tampilan seperti ini Lalu kita klik di sebelah resto ya teman-teman ya Nah ini saya contohkan, misal saya klik di resto saya sendiri ya teman-teman ya di sebelah sini Nah lalu muncul tampilan seperti ini Nah ini kebetulan resto saya ya teman-teman ya Pisang keju dan jamur krispi lapak bucayo sedati Nah ini saya sekalian promosi juga ya teman-teman Jadi ini apalagi teman-teman yang ada di area sedati Sidoarjo Monggo mampir di pisang keju dan jamur krispi lapak bucayo sedati Menjual pisang keju aneka topping ya teman-teman ya Disini teman-teman bisa melihat sendiri dan pilih ya teman-teman ya Sesuai dengan keinginan teman-teman Nah jangan lupa klaim juga diskon 55% sampai dengan Rp25.000 ya Dan juga voucher gratis ongkirnya jangan lupa diklaim juga di sebelah sini Lalu disini ada voucher lainnya ya bisa klaim di sebelah sini ya teman-teman ya Ditunggu orderannya ya teman-teman jangan lupa ya Nah untuk melihat penilaian dari pelanggan kita Teman-teman bisa klik di sebelah sini ya teman-teman di menu penilaian Nah lalu muncul tampilan seperti ini ya teman-teman Nah disini teman-teman bisa melihat secara detail ya teman-teman Dari jumlah penilaian dan dari jumlah komentar dan foto dari pelanggan teman-teman ya Nah gimana teman-teman caranya cukup mudah ya teman-teman ya Sekian info dari saya semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru dan terupdate Sampai jumpa di video saya selanjutnya Insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton